di sini adalah dipagocytosis oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita tentunya oleh sistem imun inet, kemudian oleh sistem imun adaptif gambar ini dapat dilihat di bawah elektron mikrograf ini hasil foto dari elektron mikrograf makrofak itu akan menyerang ini makrofak yang warna pink akan menyerang bakteri-bakteri patogen ini, ini adalah E. coli yang green yang masuk ke dalam sel tubuh kita dia akan diserang oleh makrofak, kemudian bakteri dipagocytosis oleh makrofak tersebut kemudian akan dilisis tentunya kemudian juga dengan bantuan monosid tentunya yang warna ungu ini juga adalah salah satu sistem sel yang berfungsi sebagai sistem imun dalam tubuh kita sel darah putih berfungsi juga untuk menghancurkan membantu makrofak juga menghancurkan sel-sel bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita nah ini yang bentuk merah ini adalah sel darah merah atau eritrosi jadi bagaimana peranan sistem imun dalam tubuh kita terlihat di elektron mikrograf seperti ini dan mereka bekerja bersama-sama luar biasa sekali sebenarnya kita itu sudah punya pertahanan alami yang sudah ada dan bisa memberil cat asing yang masuk ke dalam tubuh dan bahkan juga mengkiling kemudian juga atau misalnya mencerna atau menghancurkan dan lain sebagainya selanjutnya kita lihat ini adalah gambar seperti apa sih bakteri dipagositosis oleh nakropaktadi atau misalnya monosid atau sel antibody lainnya yang ada di dalam tubuh kita sel imun yang ada di tubuh kita jadi ketika bakteri itu masuk ke membran sel dia akan dicerna masuk ditelan dengan pseudophodia ini oleh misalnya kaki palsu nah ini kemudian bakteri itu dicerna membentuk pagosom kemudian pagosom bergabung dengan lisosom disini bekerja bersama-sama lisosom menghasilkan enzimnya enzim lisosom itu berfungsi untuk mencerna dan merusak material-material dari mikroba tersebut kemudian akan dikeluarkan produk dari hasil penghancuran tadi atau pencernaan yang dilakukan oleh pagositosis akan dikeluarkan dari sel seperti inilah mekanisme kerja pagositosis bagaimana dia mempagosit mikroba yang masuk ke dalam tubuh yang fungsinya untuk menginfeksi tubuh kita tentunya sudah ada sistem imun yang siap untuk melawan mikroba tersebut disini kita bisa lihat gambaran dari yang mewakili tentang respon implementori atau peradangan jadi jaringan dirusak disebabkan karena luka kemudian masuknya jadi kalau misalnya ada jaringan luka di kulit kita misalnya kemudian masuklah si patogen atau mikroorganisme patogen tersebut nah ini dikenal dengan respon inflamasi bakteri masuk pertama pasol dilatasi dulu itu meningkatnya masuk ke dalam aliran darah ke dalam aliran darah dimana dia akan disitu mempengaruhi tentunya sel-sel yang ada dalam tubuh kita masuk ke dalam tubuh jadi merusak jaringan jadi jaringan rusak tadi pertama jaringan rusak disebabkan oleh pasoaktif dan faktor kemotaktik misalnya yang akan meningkatkan aliran lajunya aliran darah biasanya kalau luka kita pasti keluar luka luka itu terinfeksi akhirnya oleh mikroorganisme itu adalah respon dari inflamasi kemudian masuklah ke pembuluh darah kapiler masuk ke dalam sel akhirnya mikroba masuk ke dalam sel mikroba patogenik masuk ke dalam sel kemudian dia disinilah akan dipagositrosis ya termasuk akan di tadi diserang ya oleh sel imun kita akan dipagosit ya tentunya ya dipagosit bakteri itu akan didestroy dirusak dirusak oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita tentunya jadi setelah tadi paso dilatasi meningkat meningkatkan fasilitas permeabilitas kapiler sehingga masuk dengan kan kalau di sel itu ada energi ya energi pompa ATP tadi fungsinya untuk men influx atau e-flux memasukkan atau mengeluarkan mikroba ya jadi kalau misalnya sistem e-flux itu bisa mengoutkan mikroba yang masuk tadi dia akan keluar tapi kalau tidak bisa bakteri itu akan tetap masuk misalnya masuk ke dalam sel tadi dengan sistem influx tadi setelah itu masuklah ke dalam sel akan menyerang sel tersebut menginfeksi tujuannya nah kemudian langsung diserang diserang oleh sel imun kita dengan cara pagocitosis dimakan seperti tadi gambaran pagocitosis dimakan misalnya dihancurkan nah itu dihancurkan misalnya dengan kemotaxis dihancurkan setelah itu baru dirusak bakterinya tersebut jadi ada 4 tahapan ketika ini respon inflamasi atau peradangan tahapan pertama itu jaringan rusak masuklah bakteri patogen tersebut kemudian meningkatkan permeabilitas dari kapiler aliran darah tadi dengan pompa e-flux atau misalnya e-flux sehingga masuklah ke dalam sel kemudian bermigrasi ke tempat inflamasi si bakteri yang tadi bermigrasi kemudian dipagocitosis oleh sel imun kita dipagocitosis kemudian di sel kita juga di epitel misalnya di beril itu kan ada antibakterial fungsinya yang juga untuk menghancurkan bakteri-bakterial tersebut bakteri-bakteri itu ada yang cekal antibakterial yang ada di dalam sel kita selamat menikmati selamat menikmati